Baik teman-teman, selamat datang ketemu lagi di beta channel Kali ini kita akan belajar optocoupler Teman-teman sekalian, optocoupler adalah sebuah komponen elektronika Yang mempunyai dua bagian utama Yaitu transmitter dan receiver Pengirim dan penerima Nah, nanti kita akan jelaskan lebih lanjut Komponen ini memanfaatkan suatu cahaya yang dihasilkan sebagai pemicu Fungsi dari optocoupler sendiri banyak teman-teman Di antaranya sebagai saklar pada rangkaian elektronika Sebagai pemisah antara dua rangkaian atau lebih Yang mempunyai nilai tegangan yang berbeda Terus, sebagai pengendali alat-alat elektronika Alat yang dikendalikan biasanya ini dayanya itu lebih tinggi dari pemicunya Memesilkan dari microcontroller Untuk mengontrol kipas angin atau lampu penerangan Dan lain-lain ya Nah, kemudian Tipe dan jenis dari optocoupler sendiri Tipenya banyak teman-teman Saya sebutkan di antaranya Yaitu seri 4N25 4N33 Terus 4N35 Dan sebagainya Nah, itu mempunyai 3 pin atau 3 kaki masing-masingnya Kanan-kirinya Jadi semua itu 6 pin Adalah simbol dari satu rangkaian Kemudian Ada lagi Tipe lainnya Yaitu piringan sensor Misalkan H21A3 Nah, ini biasanya digunakan untuk Menghitung pulsa Pada Gerakan dinamo DC Kemudian Optotriac Misalkan MOC 3040 3020 Nah, untuk MOC ini Ini biasanya Untuk memicu daya AC Misalkan Untuk menggerakkan kipas angin Menggunakan microcontroller Untuk drivernya Biasanya menggunakan ini Nah, ini Biasanya simbol di Sebuah rangkaian Jenis yang lainnya Dia mempunyai 4 pin PC 817 Misalkan PC 123 Nah, ini bentuknya seperti ini Dia mempunyai 4 pin Nah, ini adalah simbol Dari PC 817 Biasanya Sama sih Tidak jauh beda dengan PC 123 Ini hanya contoh saja Nah, kita yang akan dibahas pada pertemuan kali ini Kita fokus pada PC 817 Ya, sebagai contohnya Oke Kemudian Bagian Bagian Seperti yang tadi saya sebutkan Nah Misalkan ini ya PC 817 Biasanya itu Ada Kode hitam Kode Warnanya beda Dengan Beda Dengan fisiknya Ya Dia ada buletan Nah, itu menandakan Dia itu ada di Posisi kiri Di posisi kirinya Di hadapnya Ke atas Gitu ya Nah Terus kaki yang dekat Dengan Tanda tadi Ya Itu adalah Anodanya Atau disebut dengan Pin 1 Ya Kemudian Di bawahnya Itu ada Pin 2 Atau Katoda Nah Di samping kanannya Itu Pin 3 Yang disebut dengan Emitor Kemudian Di sebelah Atasnya Sejajar dengan Anoda Itu Pin 4 Itu konektor Ya Nah Misalkan Kita Untuk mempelajari Cara kerjanya Kita Memahami dulu Alurnya Yang Seakan-akan Di dalam Itu seperti apa PC Dari PC 817 Ini Nah Misalkan Kita gambar Analogika Di dalamnya Itu seperti ini Nah Dia Di dalamnya Di pin 1 Dan pin 2 Itu Ada LED Artinya begitu ya Ada LED Yaitu Pin 1 Itu adalah Anoda 2 Katoda Seperti yang tadi Saya sebutkan Nah Di bagian ini Merupakan Pengirim cahayanya Sebagai pemicunya Di bagian sini Nah Di bagian yang sebelah kanan Itu mirip dengan Transistor Kalau di transistor Kan ada basisnya Nah Basisnya itu Itu Memanfaatkan Cahaya Yang dikeluarkan Odah Transmitter Atau pengirim cahayanya Itu Itu yang Dibuat Sebagai Basisnya Atau Pemicunya Dari Transistor Ini Dalamnya itu Seakan-akan Seperti transistor Pemicunya Atau basisnya Itu adalah Cahaya Yang dihasilkan Tadi sudah Saya sebutkan Yang sebelah atas Itu adalah Konektor Yang bawah Emitter Nah Ini pendeteksi Cahayanya Bisa disebutkan Pendeteksi Cahayanya Jadi Cahaya Yang dikirim Oleh Bagian kiri Itu akan Diterjemahkan Di Sebelah Kanan Di pin 3 dan 4 Nah Misalkan Yang Pengirim Cahayanya Itu Hidup Lempuh hidup Maka Emitter Dengan Konektornya Ini akan Terhubung Jadi Sistem Kerjanya Seperti itu Dia Dihidupkan Atau Diaktifkan Oleh Sebuah Cahaya Yang ada Di Anoda Dan Katoda Nah Sebelum Kita Membuat Suatu Rangkaian Kita Terlebih Dahulu Mempelajari Dari Data Set Data Set Dari Optocoupler PC 817 Misalkan Nah Data Set Dari PC 817 Disana Diketahui Bahwa Harus Yang Dibutuhkan Untuk Pemicunya Itu 20mA 20mA Kemudian Daya Yang Dibutuhkan Itu Maksimal 1,4 Kita Hitung Hitungnya Pake 1,2 Nah Dari Sana Kita Pake Rumus R Sama Dengan V Dibagi I Atau Rambatan Sama Dengan Daya Dibagi Arusnya Nah Untuk Lebih Jelasnya Teman Teman Bisa Dilihat Di Video Saya Sebelumnya Bagaimana Cara Menentukan Besaran Dari Resistor Jadi Teman Teman Bisa Lihat Disitu Nah Kemudian Lanjut R Sama Dengan 5 Dikurangi 1,2 5 Dari Mana 5 Adalah Ini Rencananya Daya Yang Digunakan Untuk Pemicunya Jadi 5 Dikurangi 1,2 Dibagi 0,02 Amper Kemudian R Sama Dengan 3,8 Dibagi 0,2 Amper Disana Ketemulah Nilai Resistor Nilai Resistor Ohm Nah Setahu Saya Untuk Ukuran 190 Ohm Itu Tidak Ada Di Pasaran Atau Mungkin Teman Teman Punya Informasi Silahkan Tulis Di Komentar Nah Untuk Itu Saya Bulatkan Nilai Resistor Nilai Resistor Saya Bulatkan Menjadi 200 Ohm Karena Setahu Saya Besaran Resistor Yang Berdekati Dengan 190 Adalah 200 Ohm Nah Kemudian Setelah Kita Mengetahui Dari Data Seatnya Tadi Kita Belajar Ke Rangkaian Kita Ambil PC 817 Kemudian Kita Kasih Tegangan Pengicunya Itu 5V Setelah Itu Beri Tombol Untuk Mati Dan Hidupkan Rangkaian Kemudian Kita Kasih Resistor Kita Sambungkan Resistor Pada Anoda Kemudian Kita Ambil Drone Kita Sambungkan Ke Katedanya Nah Untuk Resistor Ini Dibutuhkan Kalau kita Perhatikan Tadi Dari Data Seatnya Kita Perlu 200 Ohm Nah Kemudian Pada Rangkaian Ini Kita Ingin Menghidupkan LED Kita Pasang LED Kemudian Kemudian Kita Ambil Baterai Jadi Ini Sumber Tegangannya Beda Dengan Pemicunya Ini Kemudian Kita Beri Resistor Nah Kita Sambungkan Dengan Resistor Resistor Kita Sambungkan Dengan LED LED Kita Sambung Dengan Kaki Nomor Empat Pada PC 817 Kemudian Dari Emitter Kaki 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 Tiga Kita Sambungkan Kepada Metre Nah Ini Sama Dari Data Sheet LED Kita Butuh Resistor Itu Sebesar 400 Oke Inilah Yang Dinamakan Pemicu Jadi Suatu Sumber Cahayanya Dari Anoda Ketoda Pada PC 817 Ini Ini Adalah Rangkaian Yang Dikontrol Nah Kita Coba Rangkaian Ini Kita Jelankan Kita Tekan Tombol Nah LED Hidup Nah Teman Teman Salah Satu Fungsi Dari PC 817 Ini Adalah Pemisah Antara Sumber Tegangan Pemicunya Ya Yaitu 5V Ini Dengan Rangkaian Yang Dikontrol Ini Bisa Digunakan Sebagai Pengaman Dari PC 817 Ini Nah Demikianlah Penjelasan Dari Kami Terkait Dengan PC 817 Mungkin Teman Teman Ada Pertanyaan Atau Saran Silahkan Tinggalkan Di Kolom Komentar Ya Nah Untuk Teman Teman Yang Mungkin Request Untuk Membahas Jenis Optocoplar Lainnya Silahkan Tinggalkan Pesan Di Kolom Komentar Sekian Dari Saya Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mbok Mbok Mbok